Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar! Bapak Ibu Kepala Sekolah hebat dimanapun Anda berada. Saya adalah Kepala Sekolah Penggerak yang memiliki kewajiban untuk mengaktifkan komunitas belajar di satuan pendidikan saya. Saya sudah membentuk komunitas belajar intra dan antar satuan pendidikan. Namun, komunitas-komunitas ini belum berjalan secara optimal dalam mengajak rekan-rekan guru dan kepala sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka. Oleh karena itu, saya mencoba merangkul guru dan kepala sekolah ini dalam komunitas belajar yang sudah dibentuk supaya lebih memahami kurikulum merdeka. Tantangan yang saya hadapi dalam melaksanakan praktik baik ini adalah Munculnya paradigma negatif mengenai kurikulum merdeka, yaitu ganti menteri, ganti kebijakan. Seolah-olah tidak ada gunanya mempelajari kurikulum ini. Karena setelah pergantian penguasa, kurikulum ini tidak akan dipakai langsung. Banyak kepala sekolah senior yang tidak terampil dalam menggunakan laptop, apalagi menggunakan aplikasi. Keengganan mereka belajar karena mereka sudah merasa tidak mampu lagi belajar karena pengaruh usia. Adanya himbawan bahwa kurikulum merdeka ini tidak boleh dipaksakan dalam penerapannya. Sehingga masih ada opsi aman bagi sekolah-sekolah yang masih mau menggunakan kurikulum 2013. Kurangnya kemandirian dalam belajar secara mandiri. Hal itu menyebabkan ketidakmampuan dalam mempelajari modul-modul dalam platform Merdeka Mengajar atau kita sebut dengan PMM. Aksi yang saya lakukan adalah, pertama-tama saya menggerakkan komunitas belajar intrasekolah. Dengan memaksimalkan waktu pertemuan, serta membuat jadwal pertemuan yang membahas beragam topik yang ada pada platform Merdeka Mengajar. Pertemuan ini sebanyak 2 jam pelajaran per minggu yang dilaksanakan setiap hari Sabtu. Kemudian, saya menunjuk seorang koordinator kombel dari unsur guru. Guru-guru ini bertanggung jawab atas kegiatan kombel seperti menyusun jadwal, merencanakan pertemuan dan menggali kepada rekan-rekan guru tentang topik prioritas yang dibahas setiap kegiatan komunitas. Saya legalkan tugas guru-guru ini dengan surat keputusan yang saya tanah tangani sehingga menjadi lebih kuat dasar tugasnya. Kemudian setelah kegiatan berjalan dengan baik, kami merefleksikan setiap kegiatan dengan evaluasi setiap bulannya bersama-sama. Lalu, bagaimana caranya saya membentuk komunitas belajar antarsatuan pendidikan? Pertama-tama, saya telpon kawan-kawan dari unsur sekolah penderak. Saya undang mereka untuk melaksanakan rapat pembentukan komunitas, menamai komunitas, menyusun kepengurusan, membuat jadwal kegiatan, dan menyempakati kegiatan selanjutnya. Bersama-sama, kami membentuk kepengurusan komunitas ini yang dilegalkan oleh SK tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kabupaten Kayang Utara. Kemudian, saya membentuk kepanitiaan dari komunitas untuk melaksanakan in-house training bersama. Jadi, setelah kami rancang kegiatan dengan kepanitiaan, kami melaksanakan kegiatan IHT atau in-house training secara luring dengan topik-topik seperti platform Merdeka Belajar, merancang pembelajaran dengan kudikulum Merdeka, dan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini, kami mengundang dari sumber, yaitu salah satu fasilitator sekolah penggerak yang bertugas memandu sekolah penggerak di Kabupaten Kayang Utara dan Benua Kayong. Dengan bantuan beliau, kami bisa melaksanakan IHT Perdana kami dengan sukses. Lalu bagaimana? Supaya kami tetap bisa saling terhubung dalam komunitas ini? Saya membentuk saluran komunikasi daring seperti grup WhatsApp sebagai media untuk berdiskusi, bertukar informasi, bahkan melakukan layanan coaching. Dampak dari aksi adalah peningkatan pemahaman guru dalam materi-materi dalam kurikulum Merdeka. Dan bisa memfasilitasi rekan-rekan kepala sekolah untuk mendaftar IKM secara mandiri. Langkah ini memiliki hasil yang efektif, terlihat pada antusiasme guru dan kepala sekolah dalam mengikuti komunitas belajar. Kepala sekolah senior yang belum terbiasa menggunakan aplikasi platform Merdeka Mengajar, mulai bisa mengikuti modul-modul ajar yang ada pada platform Merdeka Mengajar. Paradigma mereka yang semulanya negatif tentang terhadap kurikulum Merdeka ini menjadi berubah. Mereka memiliki sikap yang positif. Bahkan beberapa dari mereka malah ingin belajar lebih jauh lagi terhadap kurikulum. Dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka, kami bergabung dalam komunitas belajar kayu utara. Komunitas belajar ini dilaksanakan secara luring. Komunitas belajar merupakan wadah bagi kami untuk belajar bersama, berdiskusi, dan saling berbagi praktik baik. Dengan adanya komunitas belajar ini, saya dan guru-guru merasa terbantu. Sehingga kami lebih memahami konsep-konsep kurikulum Merdeka dengan baik. Pergerakan komunitas belajar membuat saya dan rekan guru-guru semakin memahami kurikulum mereka dan tidak merasa sendiri apabila mereka mendapatkan kendala dalam menerapkannya. Hal ini disebabkan kami didukung komunitas yang bisa memberi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mereka seputar materi-materi di modul platform Merdeka Mengajar yang kurang kami pahamu. Strategi ataupun metode untuk saling belajar dan berbagi membuat pemahaman kami menjadi lebih baik dan semakin nyaman dalam menerapkan kurikulum ini dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Terima kasih telah menonton!